Ternyata mungkin ada jalan keluarnya buat kita yang pebisnis pemula, pebisnis yang baru mulai yang mungkin gak harus endorse artis, tapi bisnis bisa laris manis. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana cara kita bisa melakukannya. Saat ini kalau kita lihat di dunia F&B, kuliner, semua brand, banyak sekali brand-brand yang berkolaborasi antara pemilik brand dan juga influencer ataupun artis-artis ya. Jadi brand collab dengan influencer dan artis, contohnya adalah Arief Muhammad yang membuat brand dengan seorang yang memang memiliki kualitas dan pengetahuan produk. Jadi ada influencer-nya, ada brand owner-nya juga nih yang berpartner pada akhirnya dua-duanya jadi pemiliknya. Nah, di sini artinya apakah kita sebagai sebuah bisnis itu harus juga melakukan hal yang sama? Ternyata mungkin ada jalan keluarnya buat kita yang pebisnis pemula, pebisnis yang baru mulai yang mungkin gak harus endorse artis, tapi bisnis bisa laris manis. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana cara kita bisa melakukannya. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Yosef, founder dari AdSkolak Bisnis dan kurang lebih selama 8 tahun setelah mengembangkan bisnis saya menggunakan online marketing. Dan saat ini, menyaringkan membantu teman-teman gimana caranya untuk menggunakan digital marketing dan online marketing untuk merintis atau mengembangkan bisnisnya di dunia online. Jadi, buat Anda yang baru pertama kali bertemu dengan saya dalam video yang satu ini, jangan lupa yuk saya ajak untuk subscribe YouTube Yosef Abbas supaya gak ketinggalan info terbaru dan terupdate seputar marketing bisnis dan juga seputar online marketing. Ini nih yang mungkin banyak ditanyakan oleh orang, bagaimana caranya menjangkau 10 juta orang untuk melihat produkmu? Jadi, sebanyak-banyaknya orang bisa melihat produk kita itu bagaimana caranya? Nah, salah satunya yang sering dilakukan saat ini formatnya adalah kolaborasi atau endorsement ke artis. Tapi, apakah kita harus endorse artis biar bisa laris manis? Jawabannya adalah, coba kita fikirkan misalnya kita artis itu punya jutaan follower ya, katakanlah 10 juta followers gitu ya. Makanya tadi saya punya pertanyaan di sini adalah, bagaimana caranya menjangkau 10 juta orang melihat produk? Ibaratnya kalau satu influencer atau artis yang besar itu punya 10 juta followers, maka yang bisa kita lakukan adalah, kita bisa mendapatkan 10 juta followers dari satu artis TV atau artis yang besar sekali atau mungkin kita bisa mendapatkan 10 juta followers tapi dengan cara yang berbeda, yaitu dari 100k followers influencer sebanyak 10 orang atau 10k influencer sebanyak 100 orang. Terbayang ya, jadi kalau kita mau mengendorse artis yang besar yang followernya 10 juta followers, itu kita bisa breakdown jadi tahapan kecil-kecil. Jadi kalau misalnya kita mau endorse seperti tadi ya, mau endorse kolaborasi dengan Arief Muhammad, followernya sudah luar biasa besar. Pasti harga yang kita bayarkan juga luar biasa besar. Tapi kita bisa ngakalin atau bisa mendapatkan jalan alternatif yang kedua, yaitu kalau yang di sini followernya adalah 10 juta, maka kita bisa breakdown. Mungkin kita bisa endorse influencers yang followernya adalah 100k aja followersnya. Atau mungkin kita bisa endorse yang 10k aja justru followersnya. Tapi misalnya endorse Arief Muhammad sekali langsung besar, lalu kita bisa punya waktu nanti lagi kita akan endorse artis yang besar dalam jangka waktu mungkin tahun depan gitu ya, atau bahkan beberapa bulan lagi. Tapi kalau kita menggunakan influencer yang 100k, misalnya kita cicil 1 bulan itu kita hanya endorse 1 atau 2 influencer yang besar, 2 katakanlah ya, 200k. Berarti artinya kita butuh sampai 10 juta itu butuh 10 influencer. Nah berarti 10 influencer 10 bulan kan? Jadi kalau 1 bulan pertama ini kita endorse 100k followers, nanti bulan selanjutnya kita endorse lagi 100k followers, bulan selanjutnya lagi 100k followers, jadi numpuk nih selama 10 bulan atau selama 1 tahun, jumlahnya akan tetap sama. Meng-endorse 10 juta followers di awal tahun, sama meng-endorse 100k followers secara konsisten sampai 1 tahun gitu ya. Ujung-ujungnya di akhir tahun ini akan sama, bahwa bisnis kita juga terlihat oleh 10 juta followers di tempat yang berbeda-beda. Jadi ini alternatif kita, sehingga kita pada akhirnya kalau kita sebagai seorang pebisnis, kita akan mikirin juga modal kita, cash flow kita terutamanya. Dengan kita meng-endorse influencer yang besar sekali di awal tahun, langsung keluar budgetnya cukup besar. Kita bisa buat lebih panjang. Jadi kita per bulan cash flow-nya ada, untuk endorse yang 100k followers, kita endorse. Nanti bulan kedua kita udah jualan, udah dapet cash flow lagi, kita endorse lagi yang selanjutnya di bulan kedua, jadi sesuai dengan pemasukan kita, dan kita nyicil selama 1 tahun itu, sehingga pada akhirnya sama. Kita tampil di hadapan jumlah orang yang sama besarnya, dengan si artis yang besar tadi. Kalau dulu memang nggak dimungkinkan ya, karena belum seperti sekarang, dimana kalau sekarang ini kan tahun di paling kanal ini, kalau dulu tuh mulainya awalnya hanyalah artis televisi, selebriti di radio gitu ya, atau bahkan tahun 2005 ini mulai ada youtuber dan blogger, yang harganya relatif masih jauh lebih tinggi dibandingkan yang sekarang. Jadi memang belum banyak sekali, tipe-tipe dan jumlah influencer yang bervariasi seperti saat ini. Makin kita ke tahun 2009, ini ada buzzer Twitter, ada Raditya Dika dan youtuber generasi pertama, lalu tahun 2014 sampai 2016 tuh ada celebgram, lalu setelah itu ada TikTok celeb ya, jadi dari tahun 2003 makin ke kanan ini, sebenarnya kita bisa lihat apa nih, harganya makin ekonomis, alternatifnya makin banyak, jumlah platformnya makin banyak, dari mulai tadinya televisi radio, ditambahin ada Youtube, ditambahin ada Twitter, ditambah lagi ada Instagram, ditambah lagi ada TikTok, jadi jumlah platformnya makin banyak, lalu di tiap platform ini, itu jumlah orang yang mau jadi kreator dan influencer juga makin banyak. Artinya akan terlihat juga, selain variasi platformnya makin banyak, tapi yang terlihat juga disini adalah, ada namanya influencers tiers, atau ada tangga-tangga influencers nih, jadi dari influencers yang besar sekali, yang kita sebut tadi endorse artist supaya laris manis, itu disini, influencers yang dia sudah jutaan, ini 5M berarti 5 juta kan ya, bahkan kalau seperti tadi ada yang sampai 10 juta, bahkan 20 juta, 30 juta, itu masuknya ke mega influencers ini. Nah, ada yang makro 500k followers sampai 1 juta, ada yang mid-tier 50k sampai 500k followers, ada yang mikro 10k sampai 50k followers, bahkan ada yang nano 1000 sampai, atau 0 sampai 10k followers. Dan ini berbeda-beda di tiap platform, ini standarnya nih, ini kalau di Instagram kurang lebih seperti ini, di Youtube kurang lebih seperti ini, lalu ada juga di TikTok, tapi setiap platform itu pasti dibagi menjadi, tipe atau tiers dari influencers ini. Jadi artinya apa? Selain platformnya tambah banyak, yang bisa kita lihat disini, juga adalah variasi influencersnya itu, dari yang sangat kecil, lalu cukup besar, besar menengah gitu ya, sampai atas itu ada tiers-tiersnya, dari nano, micro, mid-tier, macro, dan juga mega influencers. Artinya, kita bisa menerapkan strategi yang tadi, kalau kita mau laris manis dengan handles artist, budget kita besar di awal, bisa langsung masuk ke yang mega influencers. Tapi kalau kita seorang yang ingin berhemat, seorang yang ingin menggunakan strategi, yang cukup berbeda alternatif, itu kita juga bisa menumpuk 10k followers, kita tumpuk, jadi 100k followers, kita endorse ke beberapa influencers, sehingga sama, totalnya itu kita terlihat di depan hadapan, 10 juta followers juga. Jadi itu namanya strategi, dari tadinya mega influencers yang besar, kita pakai beberapa macro influencers, atau beberapa micro influencers. Jadi ini bisa kita gunakan, supaya kita pada akhirnya bisa mengontrol pendapatan, dan pengeluaran kita juga. Tapi, ini nggak sesimpel, kita menggunakan yang besar atau yang kecil saja. Karena ternyata, semuanya ada tujuan yang berbeda-beda. Influencer yang besar, yang mega, dengan yang makro, mikro, mid, lalu mikro, lalu nano, itu beda-beda tujuannya. Jadi, perbedaannya adalah, kalau misalnya kita lihat sekarang di sini, ini ada followersnya tadi, dari top star, sampai ke end users, di sini ada tujuannya. Jadi, tujuannya ini adalah, kalau kita influencer yang artis tadi, memang tujuannya impression, risk, dan brand lift. Lalu, kalau makro, tujuannya engagement dan view. Kalau mikro, tujuannya click dan conversion. Lalu, kalau nano, tujuannya ini adalah, brand credibility, loyalty, dan connection. Jadi, kita mesti ingat juga, kita bisa mendapatkan sama-sama 10 juta followers, misalnya, untuk menggantikan yang top star, tapi nanti akan berbeda tujuannya di sini, dan fungsinya juga akan berbeda. Oke, jadi terlihat dengan strategi tadi, berbagai platform, dan juga ada tier influencers, sebetulnya kita gak perlu endorse artis, yang besar sekali, supaya bisnis kita bisa lanis-manis, dan tampil di hadapan, luar biasa banyak orang, kayak tadi 10 juta followers, kita bisa cicil satu per satu, hingga terkumpul jadi 10 juta followers. Dan efeknya tetap sama, kita mendapatkan materi-materi, ataupun foto-fihir dari influencers, yang bisa kita gunakan sebagai digital asset. Jadi semoga tips ini bisa berguna buat Anda, untuk perkembangan bisnis Anda, dan jika sampai saat ini, Anda belum juga subscribe, ke channel Yosef Abbas, sekarang saya ajak Anda subscribe, sekarang juga, supaya gak ketinggalan ya, apa yang kita bahas, seperti barusan di dalam video ini, Anda bisa dapatkan lebih lanjut lagi, di dalam channel Yosef Abbas, terutama tips dan update, seputar marketing, bisnis, dan juga seputar online marketing. Jadi sampai jumpa lagi, di video-video lainnya, bersama saya Yosef Abbas, founder dari sekolah apa bisnis, don't forget, to elevate your mindset, and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa, di video-video lainnya. Da-dah!